Intro Kabupaten Kebumen berhasil meraih penghargaan dalam TPAKD Award 2019 Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso dan diterima oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud pada acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta selasa 10 Desember 2019 Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mendorong inklusi keuangan, baik itu melalui tabungan maupun akses kredit Sementara itu Bupati Kebumen mengatakan bahwa diraihnya penghargaan tersebut merupakan dukungan dari para OPD dan masyarakat Bupati berharap ke depan masyarakat dapat mengakses keuangan dengan semakin mudah baik itu melalui kredit ataupun permodalan lainnya, terutama bagi usaha kecil dan menengah Kabupaten Kebumen untuk kelima kalinya kembali meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli kepada Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono saat digelar puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia HAM Sedunia ke-71 di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung Jawa Barat selasa 10 Desember 2019 Kebumen kembali mendapat penghargaan tersebut karena dinilai peduli terhadap HAM Dalam pelayanan publik, komitmen Pemkap Kebumen untuk mengwujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera dianggap masuk pada kriteria Kabupaten yang peduli hak asasi manusia setelah memenuhi beberapa parameter penilaian dengan terpenuhinya hak masyarakat yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan calon kepala desa terpilih sejumlah 53 orang hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2019 di Aula Pendopor Rumah Dinas Bupati Kebumen, Rabu 11 Desember 2019 Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud menyampaikan selamat atas terpilihnya kepala desa yang baru Semoga amanah, lancar, dan sukses selalu dalam memimpin 6 tahun ke depan Bupati berpesan agar kepala desa segera mempelajari peraturan perundang-undangan tentang desa sehingga dapat bekerja dengan baik serta dapat mengidentifikasi masalah yang ada di desa baik inovasi maupun potensi yang ada agar desa lebih maju Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI bekerja sama dengan Sentral Kegiatan Islam SKI PGSD Kebumen mengadakan seminar nasional Momentum Hari Disabilitas Internasional dengan tema Tantangan Disabilitas di Era Revolusi Industri 4.0 Seminar yang bertempat di Hotel Megsoli Kebumen Kamis 12 Desember 2019 dihadiri oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud sekaligus sebagai narasumber dengan materi kebijakan Pemkap dalam menghadapi Tantangan Disabilitas di Era Revolusi Industri 4.0 Bupati menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 yang lalu Kabupaten Kebumen mendeklarasikan Kabupaten Inklusi Sampai saat ini masyarakat termasuk Difabel telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Di akhir sambutan dilakukan penandatanganan MOU antara Pemkap Kebumen dan UNS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!